Intro Halo Sobat Tending Topik 99 Tokoh buruh Mohtar Pak Pahan meninggal dunia pada hari Minggu 21 Maret 2021 dalam usia 67 tahun Alamarhum mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Ucapan duka pun mengalir di akun Twitter Salah satunya ditulis oleh Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo Selamat jalan Bang Mohtar Pak Pahan Keberiananmu mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Saat resim orde baru hanya mengakui SPSI adalah teladan perlawanan Tulis akun Ad Wahyu Susilo Senin 22 Maret 2021 Mohtar Pak Pahan lahir di Bahjambi II, Sima Lungun, Sumatera Utara 21 Desember 1953 Alamarhum adalah tokoh buruh Indonesia yang mendirikan Serikat Buruh Independen pertama di Indonesia Semasa hidupnya Mohtar Pak Pahan memimpin Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI dari 1992 1992 hingga 2003 Selanjutnya menjabat Ketua Umum DPP Partai Buruh 2003 sampai 2010 Lantas sejak 2012 kembali memimpin SPSI hingga sekarang Pria yang telah memperoleh berbagai penghargaan hak asasi manusia internasional itu Juga semasa hidupnya aktif sebagai pengacara di firma hukumnya Mohtar Pak Pahan Associate Dia juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atau UGI Itulah teman-teman kabar terbaru mengenai meninggalnya tokoh buruh Mohtar Pak Pahan Pada hari Minggu 21 Maret 2021 Semoga Alamarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya Amin, amin, ya robbala'alamin Terima kasih telah menonton!